Hai cat lover, kita akan membahas tentang fakta baby kucing. Semua anak kucing dilahirkan dengan mata biru dan memiliki warna mata yang berkembang penuh pada usia sekitar 8 minggu. Kebanyakan kucing mengembangkan warna mata yang berbeda seperti hijau, kuning, atau coklat di kemudian hari. Mata mereka terbuka dengan rona kebiruan pada usia sekitar 2 minggu. Dan beberapa ras seperti siam, toknis, dan ragdol mempertahankan warna mata mereka. Semua kitten belajar makan makanan padat dan mulai menggunakan literbok. Ibu mereka membersihkan semuanya untuk mereka. Siapkan tempat yang aman dan tertutup yang dilengkapi dengan makanan dan tempat air minum. Tempat buk, tiang garuk, dan tempat tidur. Setelah kitten makan, taruh saja kittennya di literbok dan gosok perlahan pasir dengan kaki di depannya sampai mulai buang air kecil. Jangan pernah mengadopsi anak kucing yang berusia lebih muda dari 8 minggu. Kami telah melihat dari ulusan tentang fakta kitten sejauh ini, bahwa makhluk kecil ini sangat bergantung pada ibunya. Dalam segala hal, mulai dari nutrisi, vitamin, dan susu, mereka hingga pelatihan yang mereka dapat dari induknya. Salah satu efek negatifnya adalah kitten tanpa induknya tidak akan menerima antibody yang mereka butuhkan dari asi induknya. Salah satu fakta kitten adalah bahwa meskipun setelah beberapa minggu kitten belum dapat fokus dengan baik, mereka belum mengembangkan kelihatan yang setara dengan kucing dewasa sampai sekitar 10 minggu setelah lahir. Butuh sekitar setahun untuk anak kucing menjadi kucing dewasa. Ketika kita membahas fakta tentang baby kucing, kita biasanya menggambarkan kucing remaja di bawah usia 1 tahun. Butuh sekitar setahun untuk anak kucing menjadi kucing dewasa. Ketika kita membahas fakta tentang kitten, kita biasanya menggambarkan kucing remaja di bawah usia 1 tahun. Sekianlah fakta tentang baby kucing yang mungkin belum kita ketahui ya, cat lovers. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.